Intro Bulan Oktober selain memang kita selalu memperingati hari Sumpah Pemuda ternyata bulan Oktober pun diperingati sebagai bulan inklusi keuangan tentunya inklusi keuangan ini sangat berperan penting untuk perkembangan literasi keuangan di Indonesia lalu apa saja agenda-agenda yang sudah disiapkan oleh OJK Regional 2 Jawa Barat langsung saya kembali kepada narasumber saya yang siap menyampaikan untuk Anda Pak ada kegiatan apa saja bulan ini berkaitan dengan peringatan inklusi keuangan? ya jadi di bulan Oktober ini setiap tahunnya OJK itu menyelenggarakan bulan inklusi keuangan ya nah untuk di tahun ini Kantor Regional 2 Jawa Barat dalam rangka memperingati dan mensukseskan program bulan inklusi keuangan itu akan melakukan berbagai rangkaian kegiatan yang berlangsung selama bulan Oktober nanti hingga 2 November ya 2 November nanti di dan ini serentak di seluruh Indonesia ya tapi memang dalam kembali lagi karena memang kondisi masih pandemi COVID-19 ini beberapa kegiatan ada yang bisa kita langsung secara tatap muka namun secara terbatas ya dengan tetap prokes tapi ada juga yang kita lakukan secara virtual ya secara virtual atau bahkan juga ada yang secara hybrid ya sebagian virtual sebagian tatap muka nah ini tetap dikedepankan ya apa kesehatan ya dalam mengantisipasi COVID-19 ini nah rangkaian kegiatan tadi yang akan dilakukan antara lain aksi gerakan Indonesia menabung nah ini dipokuskan kepada pelajar ya nah kemudian segmentasi pembukaan terkeningnya ini tidak terbatas gitu ya jadi kalau tadinya hanya pelajar ini juga tidak dipatasi jadi segmentasinya terbuka yang namanya gerakan Indonesia menabung kita mengajak seluruh masyarakat untuk mau menabung mulai menabung gitu ya nah kemudian yang kedua kegiatan edukasi keuangan kegiatan edukasi keuangan ini dilakukan baik secara tatap muka maupun virtual dengan berbagai tema yang tentu saja kekinian barangkali ya dengan mengundang berbagai narasumber yang kompeten di bidangnya itu yang akan kita lakukan nantinya kemudian yang ketiga kampanye dan publikasi terkait bulan inklusi keuangan ini melalui televisi lokal seperti sekarang kita di Bandung TV ya kemudian siaran radio, media sosial, dan flyer jadi kita publikasikan mengenai kegiatan inklusi keuangan ini kemudian yang keempat nah ini yang menarik mungkin yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat apa itu Pak? adanya potongan harga produk keuangan nah ini bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan di Jawa Barat jadi ada ada tawaran-tawaran yang menarik yang memberikan keuntungan lah tentunya bagi masyarakat nah ini potongan dalam bentuk potongan harga ya potongan harga kemudian yang berikutnya yang kita akan lakukan juga ada podcast podcast terkait investasi serta ada lomba-lomba kreatif nah jadi selama bulan inklusi keuangan ini kita terus melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan sesuatu yang menarik lah bagi masyarakat banyak rangkaian acaranya ya Pak untuk mau meninggati bulan inklusi yang jatuh di bulan Oktober ini pemirsa dan tentunya ini serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia serentak di seluruh Indonesia dan kita mengajak masyarakat Bandung, Jawa Barat untuk mari kita ikut semarakkan bulan inklusi keuangan ini dengan berbagai rangkaian kegiatan yang diadakan oleh kantor regional 2 OJK Jawa Barat ini terbuka kepada semua semua masyarakat untuk bisa mengikuti semua kegiatan yang kita adakan ini oke apa yang membedakan tahun kemarin dengan tahun sekarang Pak? mungkin samanya karena masih sama-sama di situasi pandemi kalau tahun lalu masih pandemi ya jadi masih dalam nuansa yang apa namanya virtual virtual tahun ini juga sama tapi mungkin seiring dengan mulai agak membaiknya pandemi COVID sebagian ada yang secara tatap muka walaupun secara terbatas kalau kita bandingkan lagi dengan kondisi sebelum pandemi ini tentunya jauh berbeda ya Pak ya lebih berbeda lagi karena bisa secara tatap muka ya kita mengadakan kegiatan-kegiatan outdoor di berbagai tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh masyarakat itu juga lomba-lomba dan lain sebagainya meriah lah ya kegiatannya tapi apapun itu kondisi pandemi COVID tidak menghalangi kita untuk tetap menyelenggarakan kegiatan bulan inklusi keuangan ini dengan semangat dengan tetap mengedepankan prokes ya protokol kesehatan yang paling penting nah Pak Mirsa kita tadi sudah dengarkan bahwa banyak kegiatan yang diselenggarakan oleh OJK seluruh Indonesia termasuk OJK kantor regional 2 Jawa Barat berkaitan dengan memperingati bulan inklusi keuangan tahun 2021 ini ada banyak lomba kreatif ya Pak yang dilaksanakan secara konsep hybrid ada yang melaksanakan podcast lomba kreatif kemudian juga tadi gerakan mari menabungnya sudah lebih luas lagi untuk kalangan ya nah Anda yang belum memiliki rekening dan masih enggan untuk memanfaatkan jasa keuangan untuk menabung silahkan mumpung saat ini masih memperingati bulan inklusi keuangan dan tadi ada potongan-potongan ya Pak? betul ada potongan harga untuk produk-produk produk keuangan keuangan di perbankan tentunya nah untuk Anda Pak Mirsa bagaimana juga yang sudah melaksanakan investasi menabung dan yang lainnya barangkali kita boleh curi nih ilmu dari narasumber saya untuk menjadi seorang investor yang baik dan juga ideal untuk tadi berinvestasi dari Bapak sendiri ada tips tidak Pak? cerdaslah berinvestasi ya jadi gunakanlah teknologi yang ada saat ini kita banyak tawaran-tawaran dari berbagai platform yang ada ya bekali tapi di sisi lain kita juga harus bekali pemahaman kita dengan risiko ya dengan tentu saja harus ada manfaatnya bagi kita selain risikonya kenali produk itu dan jangan mudah tergiur dengan penawaran-penawaran yang yang sangat tidak wajar ya yang memberikan return bunga ataupun nimbal hasil yang sangat tinggi tetap waspadai karena dalam kondisi pandemi COVID-19 ini banyak orang-orang di luar sana yang tidak bertanggung jawab yang mengintai masyarakat kita yang sekarang mungkin lagi kesulitan ya ditawarkan dengan janji-janji manis yang tentu saja ini kita harus menggunakan logika kita kembali kita harus kembali ke 2L tadi gunakan 2L pastikan itu legal kemudian pakai logika pakai logika kita mudah-mudahan kita aman dalam berinvestasi tanpa terjebak dengan penawaran investasi yang ilegal oke jangan sampai terjebak ya Pak Mirsa tadi sudah dibagikan tipsnya oleh narasumber saya dan berikutnya nih sebelum kita berpisah dari hadapan Anda Pak Mirsa saya ingin menanyakan satu pertanyaan lagi untuk Bapak berkaitan dengan harapan Bapak terhadap program yang sudah dirancang untuk pelaksanaan peringatan dari bulan inklusi keuangan ini Pak ya harapannya meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19 kita berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar dan masyarakat Jawa Barat dapat teredukasi dengan baik selama bulan inklusi keuangan ini tadi banyak kegiatan yang kita lakukan silahkan masyarakat Jawa Barat mengikutinya dengan tidak harus datang ke tempat-tempat itu tapi bisa mengikuti secara virtual tentunya kemudian yang kedua pahami tadi ya pahami produk dan jasa keuangan manfaatkanlah berbagai macam produk keuangan kemudian ingat kembali lagi-lagi saya nggak bosan-bosan nih mengingatkan ingat dua L nah itu yang selalu diingat kalau kita supaya kita aman dalam berinvestasi nah itu dia Pak Mirsa bahwa ternyata harapan besar sudah dirancang untuk peringatan dari bulan inklusi keuangan tentunya ini butuh didukung oleh masyarakat luas agar apa? agar gap antara literasi keuangan dan juga inklusi keuangan ini semakin kecil angkanya Pak ya dan tugas berat juga untuk OJK beserta teman-teman yang memang harus tadi mengecilkan gap tersebut Pak terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami terakhir kita sebelum berpisah dari hadapan pemirsa ada yang ingin disampaikan? silahkan ya baik dalam kesempatan ini kami menghimbau masyarakat Jawa Barat untuk tetap berinvestasi lah dengan baik karena investasi itu tentu saja sebagai bekal kita menghadapi masa depan ya karena tentunya akan semakin banyak kebutuhan yang akan muncul kemudian hari oleh karena itu kita harus menyiapkan diri kita dengan berinvestasi dengan baik tetapi di sisi lain kami juga menghimbau masyarakat Jawa Barat untuk tetap waspada tetap berhati-hati kenalilah produk-produk jasa keuangan yang ditawarkan di di tengah-tengah masyarakat dengan berpegang tuguh kepada dua L ya yaitu legal dan logis dengan demikian kami berharap masyarakat Jawa Barat akan semakin cerdas di dalam berinvestasi sehingga bisa meningkatkan tarap kehidupan masyarakat Jawa Barat cukup Pak cukup cukup oke terima kasih Pak Misan atas closing statement yang luar biasa ingat Pemirsa sebelum kita berpisah untuk Anda diingatkan lagi bahwa ternyata untuk berinvestasi harus mengutamakan 2L legal dan juga logis serta Anda harus memegang teguh high return dan juga high risk terima kasih kepada narasumber saya Bapak Misran Pasar Ibu selaku Direktur dari Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK dan semoga sukses untuk pelaksanaan kegiatan bulan inklusi keuangannya Pak dan juga selalu sehat untuk bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Jawa Barat dan untuk Anda Pemirsa terima kasih sudah bersama kami dari pukul 4 tadi dan jangan lupa jaga kesehatan Anda jaga protokol kesehatan Anda juga dan yang paling penting berinvestasilah dengan cerdan saya Chris Santi pamit dari hadapan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati